Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman Pendopo, Rongo Jumeno, Caruban. Upacara terbatas diikuti mulai dari siswa didik, tenaga pendidik, dan perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah lingkupem Kabupaten Madiun. Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman Pendopo, Rongo Jumeno, Caruban. Upacara terbatas yang diikuti mulai dari siswa peserta didik, tenaga pendidik, dan perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah lingkupem Kabupaten Madiun. Upacara peringatan Hari Dignas dipimpin oleh Bupati Madiun Ahmad Dawami. Pada hari Pendidikan Nasional tahun 2022 ini mengusung tema, Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar. Dimaksudkan untuk mengajak seluruh masyarakat untuk merefleksikan diri agar bangkit dari keterperukan di masa pandemi COVID-19. Terutama di bidang pendidikan yang sempat tidak maksimal dalam menerapkan pembelajaran, lantaran proses belajar-mengajar dilaksanakan secara daring selama dua tahun terakhir. Pada kesempatan Hari Dignas ini, sejumlah guru berprestasi diberikan apresiasi atas pengabdianya di dalam mensukseskan program Merdeka Belajar. Terima kasih telah menonton! Dalam sambutannya, Bupati Madiun Ahmad Dawami menyampaikan selama dua tahun pandemi COVID-19 berlangsung, dunia pendidikan sangat berdampak. Dibutuhkan inovasi dan pendidikan karakter anak agar selama pembelajaran tatap muka yang saat ini berlangsung dapat maksimal. Bisa benar-benar realisasi, bisa benar-benar mengembalikan atau memulihkan semangat, suasana setelah kita terkena tempat COVID-19. Dan upaya ini harus upaya bersama-sama. Harus ada suatu keranaan. Keranaan bersama. Agar perdana belajar ini benar-benar bisa masuk. Sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar, agar kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya. Selama pandemi itu kita benar-benar menerapkan yang inklusif, artinya sesuai itu serba, anak-anak itu pernah mendapatkan pendidikan dengan berbagai metode kemarin, dengan garing, dengan fluring, atau dengan metode lainnya. Artinya ini soal mindset bagaimana hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan ini bisa terwujud di situasi apapun. Artinya ada sesuatu yang harus dimaksimalkan dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak ini, agar mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Siti Subaidah menjelaskan, tantangan dunia pendidikan di tengah era digital saat ini adalah peningkatan mutu kualitas pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan selanjutnya. Tantangan pendidikan saat ini, karena kita sudah dua tahun mengalami pandemi COVID, artinya kita hari ini harus digunakan sebagai evaluasi untuk menata ke depan. Yang penting ini adalah berkaitan dengan mutu pendidikan yang harus menjadikan satu tujuan ke depan di dalam rangka untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Kabupaten Madiun. Diketahui saat ini, kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Madiun berdasarkan hasil assessment nasional tahun 2021. Hasil kompetensi literasi Kabupaten Madiun berada di atas Provinsi Jawa Timur.